Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Metro News. Pemirsa tenaga kesehatan di Rumah Sakit Hubung Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta mulai menerima vaksin COVID-19 untuk dosis ketiga atau dosis booster. Vaksin yang diberikan tidak lagi menggunakan Sinovac, tapi menggunakan vaksin Moderna yang memiliki efeksi lebih tinggi. Sebanyak 4.222 tenaga kesehatan dan juga Sivitas Rumah Sakit di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menerima vaksin COVID-19 untuk dosis yang ketiga. Pemberian dosis ketiga ini menggunakan vaksin Moderna setelah dari hasil penelitian ketahanan tubuh yang divaksin Sinovac menurun ketika memasuki bulan ke-6 pasca penyuntikan dosis pertama dan kedua. Adanya vaksin ketiga ini, para tenaga kesehatan bisa menjadi lebih tenang saat menjalankan tugasnya dalam menangani pasien COVID-19. Para tenaga kesehatan juga berharap setelah seluruh warga disuntik vaksin, maka angka COVID-19 di Indonesia bisa semakin menurun. Pada tahapan ketiga ini, di mana yang diberikan vaksin Moderna, harapannya dengan vaksin tahap ketiga ini, jadi antibodi yang ada di dalam tubuh kita itu semakin terbentuk untuk mampu kekuatan fisik kita itu lebih baik. Harapannya itu kan seperti itu. Ternyata antibodi post-vaksinasi itu menurun setelah enam bulan. Jadi memang harus diperkuat lagi. Nah kenapa dipilih Moderna? Karena ini platformnya berbeda dari Sinovac yang sebelumnya. Jadi Sinovac itu platformnya adalah inactivated vaksin, jadi virus yang dimatikan. Sedangkan Moderna ini adalah MRA vaksin. Jadi dari MRA corona yang diberikan. Nah keunggulannya adalah dia akan memicu responnya ulang. Bagaimana Bu perbedaannya vaksin pertama kedua ketiga ini? Sakit. Lebih sakit mana? Lebih sakit yang ketiga? Gimana Bu perasaannya sudah di vaksin ketiga ini? Ya bagian dari piar ya, muka-muka bisa membuat kemampuan yang dibuangkan. Menyambut positif Bu vaksin ketiga ini? Ya, ya. Pemirsa TNI, Kepolisian, Jasar Harja, dan juga pihak terkait juga bersinergi mengadakan vaksinasi. Kali ini bagi para mahasiswa. Pelaksanaan vaksinasi berlangsung bertahap dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Vaksinasi bagi para mahasiswa ini berlangsung di Gedung Geraha UIN Raden Mas Said. Vaksinasi ini dilakukan untuk mahasiswa dan diikuti oleh 2.000 orang mahasiswa dari 5 aliansi badan eksekutif mahasiswa. Dalam kegiatan ini juga hadir Pangdam Padikmanegoro, Majienteni Rudianto, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol, Ahmad Lutfi, dan juga Dirut, PT Jasar Harja, Rifan Ahmad Purwanto. Sementara dalam sambutannya, Pangdam dan Kapolda berharap sinergitas dengan semua pihak termasuk mahasiswa bisa dapat terus berjalan dengan baik. Selain vaksinasi, sinergi juga berlangsung untuk membantu warga yang terdampak, terutama warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sementara itu di Banyumas, masyarakat antusias untuk mendapatkan vaksin yang digelar. Kodim 0701 Banyumas. Antusiasme masyarakat ini terjadi sejak beberapa pekan terakhir saat vaksinasi dibuka untuk masyarakat kategori umum. Sejak masa awal penyelenggaraan, Kodim 0701 Banyumas sendiri telah menyuntikkan lebih dari 8.000 vaksin kepada masyarakat untuk dosis yang pertama. Sedangkan pada vaksinasi dosis kedua, Kodim menargetkan ada 20.000 dosis untuk masyarakat kategori umum. Serbuan vaksinasi bagi masyarakat umum ini juga sebagai bagian dari ikhtiar untuk bisa meredam angka kasus COVID-19. Sementara itu, Komandan Kodim 0701 Banyumas, Slatkol Infantri Chandra mengatakan bahwa sasaran vaksinasi ini adalah warga yang berusia minimal 18 tahun ke atas karena mereka masih dalam usia produktif yang juga membutuhkan mobilitas tinggi. Masyarakat umum yang berusia 18 tahun ke atas. Kenapa ini menjadi penting? Karena usia 18 tahun ke atas ini adalah usia masyarakat aktif, di mana mobilitasnya juga tinggi. Ini tentu saja akan, apabila sudah divaksin, akan mengurangi dampak dari mobilitas rekan-rekan kita ini yang bekerja. Sementara itu, percepatan vaksinasi untuk kalangan perusahaan terus dilakukan. Seperti di Jepara, ada pemerintah setempat yang mengandeng Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau Himki Jepara untuk menyasar vaksinasi bagi kalangan karyawan perusahaan. Sementara itu, di ratusan pekerja untuk sektor minyak dan gas atau migas beserta keluarga masing-masing juga mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar Hiswana Migas DI. Dan seperti inilah vaksinasi tahap pertama yang digelar oleh Himki bekerjasama dengan pemerintah Jepara yang menyasar 700 karyawan. Bupati Jepara, Dian Kristiandi mengatakan sampai saat ini di Jepara sudah ada 218 ribu lebih warga yang melakukan vaksinasi. Pemerintah Jepara juga kini terus mengejot percepatan vaksinasi. Namun tingginya antusias warga yang ikut vaksinasi ternyata masih tidak dibarengi dengan stok vaksin yang kini tersedia hanya tinggal 5 ribu dosis. Dan untuk mengantisipasi kekurangan stok, Bupati Jepara, Dian Kristiandi telah berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah pusat. Sedangkan untuk vaksinasi bagi pekerja Migas dan keluarga masing-masing digelar di Balai Desa Gading, Kapanewon Pelayan Gunung Kidul. Vaksinasi ini dilakukan oleh Hiswana Migas bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Setempat. Sebanyak 500 pekerja Migas, baik pekerja SPBU sampai dengan agen LPG di Gunung Kidul ikut serta dalam vaksinasi ini. Ketua Paritia Vaksinasi Hiswana Migas DI Wahyudi mengatakan selain untuk membantu pemerintah dalam upaya mencapai herd immunity atau kekebalan komunal, vaksinasi ini juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja di sektor Hilir Migas. Baik, informasi lainnya akan kami hadirkan di segmen selanjutnya. Pemirsa Metro News akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!